assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat mentas kali ini kita di sesi ke-27 dari acara mentas mentas itu mentoring tuntas yaitu diperuntukkan bagi yang pernah muncul di ngobras udah itu ada syaratnya nih tiga periode berturut-turut usahanya atau omsetnya naik ya nah jadi di mentasi itu kita akan bicara apa yang dilakukan berbeda atau mengapa penjelasannya ya penjelasan mengenai alasan naiknya omset tersebut sehingga kita bisa berbagi habis itu Hai Odi mulai dengan penjelasan singkat untuk ngingetin aja tentang usahanya habis itu baru kita tanya-jawab untuk mentoring gitu kira-kira nah hari ini dari komunitas HR Academy atau HR UMKM Hai namanya kios dimdim kios dimdim itu siapa ya tapi sebelum sampai sana kita kita lihat yang satu ini yaitu pertanyaan dari Sobat Ngobras lainnya ya Oke kita lihat Oke dari Agam Salam Pak Indra Kalau sekarang Kan kita bisa beli saham perusahaan Secara bebas Eh suara saya Dan kualitas gambar gimana nih Kok di saya burung ya Kita ganti yang lain Supaya gak burung Perusahaan secara bebas Saran Bapak Apa untuk memilih Saham ini Pak Mohon pencerahannya Wah jawabannya sih Gampang Gampang Ya jadi ada namanya Islamic Index Islamic Index Itu Ada berapa puluh perusahaan gitu Atau mungkin ratus kali ya Saya lupa Sama Islamic Index Yang LQ45 Itu Udah Susah salah LQ45 itu Adalah 45 Saham terbaik Ya Gitu Gitu Kok masih burung Oh ini Menjelas sedikit Nah Habis itu Ikutin beberapa mentor Beberapa mentor Khususnya untuk saham Nah ingat teman-teman Saham itu adalah Sama dengan kita Memiliki Perusahaan Selembar Dua lembar pun Kita sudah memiliki Perusahaan sebesar itu Nah Bukan Itunya yang kita Perjual belikan Tetapi Saham itu Adalah Kalau usahanya naik Bagus Kemudian kita dapat Dividend Itu adalah Tujuannya Jadi bukan Jual beli saham Kalau jual beli saham Apa bedanya Dengan Forex Forex itu apa Mata uang asing Ya jadi Sekali lagi teman-teman Bukan sahamnya Yang kita Perjual belikan Tetapi Hasil Dari Ke Atau performance Atau Hasil Dari Kinerja Usaha Yang Sahamnya Ada Atau kita beli Ya Gitu Soalnya Beda-beda tipis Sama Forex Kalau enggak Hello Rizwan Agustian Shah Masya Allah Kios dimdim Suara jelas Oke Coba kita Lihat Nih Saya ingin Perkenalkan Yang akan Hadir Hari ini Tuh Bunani Setiawati Nama usahanya Kios Dimdim Bunani Allahumma Salli ala Muhammad Wa ala Ali Muhammad Allahumma Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Ini pakai Kuota Ngefreeze Ngefreeze Gitu ya Iji Jadi hilang Timbul Hilang lagi enggak Sekarang Boten Boten Oke Oke Kalau gitu Kalau gitu Silahkan Ingatkan Teman-teman Terakhir Muncul Disini Kapan Kedengaran Boten Sake Ini Ini Boten Sake Kediki Pie Loh Disini Sinyal Sinyal Tak ku tak kate Sik Ya Bu Atau gini Mulai dengan Ingatin teman-teman Kapan terakhir Bunani Muncul ke 10 kalau belum ada ke 10 coba kita cek dulu sekitar itu coba kita cek dulu apa tanggalnya lupa ha? tanggalnya lupa tapi lupa ojo ojo ntar tanggalnya coba kita lihat 2 bulan bentar bentar se 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 11 Desember 2020 jadi tak ngap terima kasih terima kasih selamat menikmati wifi cek 1,2,3 cek 1,2,3 guna nih halo 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 aku bisa mendengar halo prof bagus apik alhamdulillah 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 ya guna nih prof alhamdulillah baik sama-sama ya insyaallah bagaimana dagangannya gimana sudah saya lihat omsetnya naik terus ya dari bulan Juli Agustus September alhamdulillah kalau lagi ada ekoprint dimdim art ekoprint dimdim bu saya lupa pakai bajunya saya lupa pakai alhamdulillah 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 bunani terus berjuang semangat semangat ayo berjuang terus saya di luar ini pro gak apa-apa saya juga tadi problem signalnya yaudah kita mulai aja langsung ya bu tapi jangan digelep-gelep bunani ada lampu supaya bisa melihat supaya bisa melihat wajahnya ini di luar oke oke ini udah bagus ini udah bagus wajahnya sinarnya udah bagus oke bunani selamat ya selamat bahwa omsetnya naik terus dari bulan Juli selamat alhamdulillah bro semoga Oktober juga stabil November stabil Desember stabil ingat kita sebentar lagi berapa bulan lagi ya kita udah masuk Ramadan bulan Maret ya bulan Maret Maret oke nah saya mau tanya nih teman-teman juga pasti mau nanya apa yang dilakukan berbeda apa yang dilakukan berbeda sehingga omsetnya bisa naik dari bulan Juli Agustus September nah kalau kerja kerasnya itu fokus pada nge-branding kok Anupro jadi kita ikut pameran terutama pameran yang di yang pengunjungnya itu menengah ke atas seperti yang di hotel kemarin di Grand Soria hotel itu ada pameran satu bulan setengah Alhamdulillah ekoprint yang premium keluar oke Masya Allah Alhamdulillah terus ada momen itu prof wedding dari momen wedding itu ada pesanan gaun pengantin itu yang rezekinya nomplok oke oke jadi emang karena musimnya juga ya iya betul tergantung musim juga nah berarti ada dua hal yang berbeda satu pameran yang konsumennya menengah ke atas ya sama kawinan kondangan ya biasanya itu kelihatannya kalau bulan Oktober November Desember gimana kedua hal itu lebaran sama natalan juga itu lebih meningkat gitu tapi kalau bulan-bulan biasa itu meskipun meskipun tidak ada momen pernikahan atau hari raya itu masih ada jadi memang melayani loyal custom kalau untuk jahit jadi ecoprint pun offline-nya juga dari situ dari loyal customer tadi oke oke jadi kelihatannya sampai Desember ini bisa manteng nih omsetnya ya insyaallah insyaallah prof makanya jangan apapun itu kita gak tahu apa yang mau eh ternyata datang orderan cepat dibereskan cepat dikerjakan jadi kalaupun ada lagi tidak akan menunda betul oke oke nah jadi teman-teman kalau yang boleh sedikit disimpulkan hikmahnya adalah segmen marketnya juga dipilih ya iya betul tapi kita gini prof apakah salah ya prof kalau kita itu umpamanya gini ekoprint kan saat ini itu sudah mulai memasyarakat sudah banyak jadi untuk harga itu tidak setinggi awal-awal ada muncul itu tidak setinggi itu jadi umpamanya orang-orang itu sudah mulai mengenal halo putus 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 sudah mulai mengenal masyarakat banyak sudah mengenal anak SD pun juga kita edukasi untuk sayang lingkungan untuk belajar ekopri nah dari situ kita juga bikin produk yang ramah di kantong jadi untuk hijab atau untuk pasmina itu kan harga lebih rendah jadi kita pasarkan waktu ada pameran seperti ada pameran di kediri atau pameran yang memang masyarakat luas itu datang itu pasarnya itu oke alhamdulillah alhamdulillah enggak enggak salah sih memang kita harus tahu bahwa satu saat kalau nanti ada pemain-pemain lain wira usaha lain harga pasti akan lebih bersaing yaitu lebih turun dulu memang tinggi tapi sekarang hampir sama dengan batik nah sekarang kalau gitu harus senantiasa berkreasi dan berinovasi supaya supaya naik lagi berbeda dengan yang sudah ada gimana menurut injeh betul jadi resepnya itu beda kita terus berinovasi supaya hasil itu tajam cakep itu hasilnya juga akan beda karena saya memulainya kan dari belajar otodidak prof jadi tidak langsung ikut workshop jadi tahu awalnya itu warna itu nyantrol atau enggak itu tahu oke oke nah kira-kira dari pengalaman tiga bulan terakhir apa yang Bunani mau bagikan ke teman-teman yang dengerin kita perlengkap legalitas umpamanya kalau sekarang itu merek itu memang benar-benar diputuhkan untuk segera didaftarkan itu didaftarkan dulu diusahakan dulu contohnya seperti kemarin ini kan saya memang dim-dim itu sudah ada sejak 99 pro kemarin itu karena saya nyoba ngecek di merek ternyata dim-dim itu sudah banyak habis itu saya kejar untuk segera mendaftarkan merek saya akhirnya nemu kelas dim-dim art itu di kandeng jadi satu tanpa spasi dan itu kelas 24 masih kosong jadi saya masuk di situ dan Alhamdulillah sekarang sudah terdaftar jadi sekarang namanya bukan kios dim-dim tapi dim-dim art art iya oh keren juga keren malah iya itu kan dim-dim itu nama nama tokoh di sebuah film legenda film apa Sinbad waktu itu di TVRI ada film Sinbad Prof dari Timur Tengah oh Sinbad Sinbad nah itu dari situ jadi dim-dim itu kan simple tapi mudah diingat iya iya betul 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 jadi sayang kan kalau saya membantu dari 99 terus saya enggak bisa pakai nama itu saya kan karena sudah sudah bukan dipanggil nama nani lagi tapi sudah dipanggil nama Mbak Dim Dim Tante Dim Dim atau Prof juga Mbak Dim Dim itu juga apa ya secara pribadi sudah nge-branding diri saya Prof iya iya betul iya betul setuju setuju iya nah jadi kan kita nih hari ini itu tujuannya adalah diskusi mentoring pendampingan gitu ya terhadap usahanya Mbak Dim Dim apa pertanyaan-pertanyaan sudah menyiapkan daftar kalau masalah insya Allah enggak putus kalau masuk Prof kalau masalah packaging itu apakah sudah sudah benar ya Prof punya saya coba lihat sebentar packaging kalau untuk hamper itu seperti ini jadi ada ecoprint kertas untuk untuk packagingnya ini biasanya saya pakai untuk hamper untuk binggisan tapi kalau untuk kirim jangka jauh dan mungkin jumlahnya lebih dari satu saya pakai yang usable gini bisa reuse Prof oh coba di jadi kalau pun tidak yang kotak di puter-puter coba yang kotak itu di puter-puter oke 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 ada storytelling juga ada produk story oke oke nah untuk yang packaging itu itu yang pakai karton itu berapa jualnya tergantung tergantung ininya Prof tergantung bahan yang dibeli konsumen kalau memang rata-rata ya biasanya mulai 250 sampai up tergantung oke jualnya kemana tuh lewat mana selama ini ya lewat komunitas IG yang banyak itu IG terus offline yang sudah berjalan lancar paling banyak kalau misalnya om set katakanlah dalam sebulan itu yang yang paling banyak lewat mana penjualannya masih offline Prof jadi teman-teman yang sudah apa customer dari jahit itu yang banyak oke oke masih di seputaran ke diri atau gimana enggak sudah ke luar kota teman-teman kan dulu saya juga pernah kerja di Surabaya ada teman dari Malang itu sudah oke oke ada teman-teman juga yang di luar kota juga sudah Prof nah kalau packaging itu udah pernah tanya ke konsumen ada yang pelanggarnya belum apa menurut mereka packaging itu gimana menurut mereka kalau ke konsumen belum tapi kalau kemarin itu ke Pak Sanusi sih katanya sudah oke gitu oke 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 nah yang maksud saya gini kalau mau bahan premium atau harga premium packagingnya atau kotaknya harus ikut premium juga ya kan itu ya oh yang hard mungkin ya Prof ya betul yang yang itu yang tepel hard hard ya dan dan dia dibungkus lagi iya jadi gak kain dibungkus lagi iya jadi bukan bukan polosan nah nanti kotaknya bisa dipakai buat yang lain-lain jadi bisa buka-tutup 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 gitu ya bukan bukan kayak kalau yang yang dijual lebih banyak itu yang packagingnya biasa tapi kalau yang lebih naik premium ngikutin motif motifnya ecoprint warnanya bahannya nah itu kotaknya harus mengikuti siap nah udah udah punya mentor ini gak mentor perkotakan belum belum kemarin tempat juga ikut mentoringnya Pak Sanusi HRA oke oke nah nanti saya kasih orang yang udah biasa bikin packaging ya ya di Surabaya di Surabaya ya dia biasa packaging untuk sarung manga jadi kan mirip-mirip tuh ya ada yang kan kualitasnya ada yang kualitas banyak gitu ya biasa packagingnya yang kartonnya lunak sampai yang kartonnya keras banget yang packagingnya udah yang harganya lebih mahal ya nanti nanti bilang sama Winnie siapa yang bisa mentoring yang di Surabaya yang melakukan supply packaging kepada sarung manga gitu ya pertanyaannya sederhana gitu supaya dia nanti langsung oke oke dan kebetulan juga penggerak OKOC sosial di Surabaya ya oke yang pertama berikutnya ada lagi pertanyaan apa ya Prof banyak sih apa ya nggak apa-apa satu-satu aja kadang gini Prof kalau kalau seperti craft ini Prof kan memang handmade ya Prof itu kalau untuk ke pasar ekspornya itu saya itu cenderung senangnya B2C apakah ya selama ini ada teman yang di Amerika itu kadang pas pulang gitu dia bawa tapi kalau untuk B2B itu memang apakah untuk craft itu B2C itu lebih bagus Prof sebenarnya kalau ketemu B2B yang cocok itu juga bagus harganya mungkin lebih murah karena pasti ada diskon buat pembelian partai banyak ya jadi sudah biasa tapi sekali pilih menjual itu bukan satu dua tiga piece tapi wakeh wakeh berarti apa berarti penjualannya bukan ratus ribu bukan juta-juta tapi puluh juta satu orang pembeli itu B2B tapi harus sabar cari yang jodoh gitu kira-kira jadi misalnya lebih detail lagi deh Prof itu yang mungkin belum jadi lebih senang kalau B2C mereka puas dikenalkan sendiri nah itu rasanya beda gitu oh iya iya nah nanti ke depannya pelan-pelan nanti dibungkusnya tulis website-nya atau IG-nya udah itu terus mengundang teman-teman yang memiliki produk ini untuk kontribusi review atau komentar ya jadi udah biasa itu jadi walaupun yang beli nanti adalah B2B tetapi di kotaknya itu kan karena ada alamat ada alamat ada alamat sosial media misalnya contoh tapi jangan cuma tulis sosial medianya tok bilang kalau misalnya memberi komentar nanti saya akan berikan link webnya ya link webnya atau dapetkan voucher gitu atau jadi nomor gitu ya member misalnya by 10 get one free gitu misalnya jadi macam-macam cara untuk terus mengikat hatinya salah satunya yang tadi caranya itu kira-kira mak dim dim alias mak nani jif prof insyaallah insyaallah aplikasikan apa yang penjendangan nasihatkan dan insyaallah membuat produk ekoprint dari dim-dim art ini berkembang amin apakah sudah pernah dengar ada komunitas OKOC yang namanya OKOC export belum belum itu ketua penggeraknya namanya Pak Hendrat Moko singkatnya Pak Hendi OKOC export tuh saya ketik gak tahu muncul atau enggak muncul 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 coba bener gak di klik OKOC export C export kita lihat yang export itu masih mamin kemarin ada dari BNI itu juga ada Mak Anik dan kawan-kawan ada yang ke Surabaya oke nah OKOC export ini dia setiap bulan setiap bulan membuka batch pelatihan batch pelatihan baru ya nah batch pelatihan baru itu mendampingi melatih dan mendampingi teman-teman yang ikut pelatihan untuk bisa export B2C maupun B2B ini ini juga dari teh dini ini juga sudah ini pengalaman banyak ini teh dini makasih teh dini Amelia teh dini juga melakukan export makamannya sudah 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 go internasional produknya teh dini betul nah nanti mudah-mudahan bisa saling belajar amin insyaallah bro gitu eh ini kok lucu ya kok signalnya tiba-tiba stabil ya alhamdulillah iya lancar setelah perjuangan di awal-awal iya iya nah luar berikutnya berikutnya ono pertanyaan berikutnya Sampun Insyaallah Sampun Sampun oke jadi saya doakan semoga habis mentas ini lebih bersinar lebih bersinar amin bro lebih naik lagi penjualan amin Allah ma'amin kalau misalnya bilang gini ah saya jualan segini cukup lah nah gak apa-apa yang penting bantu orang jualannya supaya minimal sama sama kita kalau bisa lebih tapi kalau misalnya ah cukup bantu lagi buat yang lain bantu lagi yang lain jadi memang semangatnya seperti itu mengenalkan ekoprint ke semua kalangan prof kemarin itu juga anak-anak SD mulai kita ajarin nah monggo diajarin anak-anak itu paling gak itu mengenalkan lingkungan sayangi lingkungan itu loh prof oh iya betul kemarin baru hari minggu lalu saya ngobrol ngobrol panjang lebar sama salah satu yang memulai usaha glamping glamping itu camping tapi tandanya udah disediakan sama mereka dan ada AC-nya gitu lah ada kamar mandinya ada ada spring bed gitu jadi salah satu ya nah salah satu produknya dia juga itu adalah ekoprint juga ya jadi nanti bisa juga Winnie kasih tau siapa ini namanya Mas Irwan Mas Irwan jadi dia juga giat melakukan pelatihan-pelatihan ekoprint juga jadi siapa tau bisa bersinergi dengan dia dan berkolaborasi amin amin ya jadi memang diawali kan dulu gitu ya banyak Australia itu banyak jualan ekoprint tapi barangnya semua dari Indonesia nah di Indonesia mulai bermunculan termasuk maknani itu mudah-mudahan lebih banyak lagi yang main jangan khawatir kalau lebih banyak yang punya produk ekoprint rezeki kita berkurang jangan khawatir kita lebih terpacu untuk berinovasi terus mengembangkan terus kita didik yang lain ayo amin ya din IG emang lagi cakep prof banyak band random juga baru tau thank you thank you kombucha itu teh ya din tadi itu setengah jam pertama kita struggling din putus-putus nah akhirnya kita saya memutuskan pindah pindah apa pindah ke kuota tapi pindah hp dari iphone ke android eh dilalah androidnya alhamdulillah bagus jadi kayaknya ini gak tau ini karena signal karena IG-nya atau karena hp-nya jadi perlodi ini ekoprint terus probiotik kombucha ataupun ekoenzim itu mulai kita galakkan saya itu juga gini prof jadi saya memakai apa itu deterjen itu pakai lerak terus saya bikin ekoenzim itu juga bisa untuk cuci untuk ngepel untuk segala macam itu jadi untuk untuk menyiram tanaman sederhana kok prof jadi dari sari apa dari air cucian beras itu kita kasih gula merah satu sendok ditambah starter dari ekoenzim tadi dalam beberapa hari sudah jadi oh cepat ya iya jadi cirinya seperti bau sari tape itu prof iya iya wanginya seperti itu itu bisa dipakai buat buat ngepel bisa untuk cuci pakaian juga bisa tapi yang yang tidak yang tidak begitu kotor jadi mungkin untuk menghilangkan biang keringat atau untuk merendam kaki yang lagi pegel-pegel dengan pakai air hangat atau biang keringat itu bisa oke oke itu loh prof kalau kita sakit perut tapi kita minum jagurt atau jagurt itu kan juga memberantas dengan makhluk Allah yang kecil juga gitu loh bakteri bakteri ya itu mbak ini bilang buat sterilisasi ruangan juga bisa iya iya ini mbak Dini memang banyak ilmunya nih sepertinya ya wah keren-keren makasih oh ada wafah hello wafah oke itu kita kotorin dengan deterjen prof jadi saya mulai dari situ oke oke ini ada dari keren sih walaikumsalam semprot-semprot kata Dini oke nah terakhir nih karena udah gak ada pertanyaan lagi ada gak cerita dari makna nih yang mau dibagi kepada teman-teman boleh ceritanya yang harum atau yang manis atau yang pahit juga boleh itu itu usaha meskipun kita kecil kita itu konstan untuk melakukan paling tidak itu kita harus tepat janji pro apalagi dengan customer jangan sampai kita terlambat janji tanggal sekian kalaupun bisa maju Alhamdulillah kalaupun ya ya tanggal itu itu satu itu satu kita dalam berkomunikasi dengan pelanggan pun ya kita seperti saudara sendiri jadi nyaman dibuat komunikasi kita cerita-cerita meskipun meskipun yang diteritain itu beda umpamanya itu gak apa-apa sekedar kita itu berempati pada pada customer atau kita berbagi tips tentang tentang apapun yang mereka butuhkan cerita apa kita punya info ya kita sharing oke oke kalau pun tentang usaha kalau saya bilang ya fokus pro jadi meskipun rame atau enggak kalau kita punya ide kreatif ya kita wujudkan itu kata kata yang min uno kan gini kalau pun tidak laku sekarang disimpan dulu kan tidak mampu nanti kan suatu saat kayak barak kayak batik itu kan kalau semakin lama kan semakin bernilai prof asal itu memang pewarnaannya oke kayak batik-batik zaman dulu kan memang begitu legendaris bisa diturunkan nah itu biasanya harga jual memang beda kalau memang benar-benar kualitasnya premium iya iya kalau fashion begitu ya disimpan tidak mampu kalau kuliner disimpan tergantung kalau snack tidak mampu kalau kuliner mending mending dibagikan nanti akan feedbacknya lebih besar lagi wah itu ternyata rahasianya itu rahasianya dari maknani dibagikan teman-teman tidak akan rugi prof memang itu masih ujian buat pemula atau gimana pun tetap fokus tetap berkarya iya iya alhamdulillah terima kasih berbagi ceritanya terus apa ada kalimat mau nambahin kalimat penutup apa ya bro keep action miracle happen prof kalau saya miracle happen teran-teran amin ya rohbal alamin mana nih walaupun kita tidak jumpa 12 tambah 10 22 bulan kita tidak jumpa tapi rasanya baru seperti kemarin kita ngobrol ngobrol terima kasih sekali sakit kenal panjenengan yang low profile mau berbincang dengan kami yang ada di daerah yang jauh jangkauannya tidak terpikir bro kalau tidak di masa pandemi ini bisa berkomunikasi katus panjenengan atau siapapun yang lain alhamdulillah wasyukurillah kami anggota HRA di sini merasa tersupport merasa bangga bisa bisa penjenengan perhatikan meskipun kami upload story ngetek penjenengan penjenengan feedback dengan baik alhamdulillah sangat masyaallah masyaallah semoga semoga yang dilakukan selama ini berkah amin insyaallah dan ke depannya lebih berkah amin 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 ya robbal alamin matur suun sudah meluangkan waktu sudah malam selalu seluruh keluarga amin ya robbal alamin assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman tadi adalah bincang bincang dengan maknani nah ya ini maksus baru gabung di ujung apa kabar maksus wih ada af lah ada fair disana sih din tiba-tiba menghilang makasih udah bantu-bantu komentar terus ada wafa thank you for stopping bye terus ada siapa lagi ada melisanti keren packagingnya kalian lihat oh iya aku ingat nih jualan minuman bukan ya melisanti mudah-mudahan bener ada brian brian seorang motivator muda beli ya dan juga usaha oh ada coach dul hello bang rigi rizki juga ada bang agus swt ga gua ada bu indah duwi wahyuni keren ya teman-teman saatnya undur diri mudah-mudahan ada manfaatnya dari ngobrol-ngobrol singkat ini dan sampai jumpa di acara yang berikutnya Selamat istirahat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh